Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Hadith Sahih Al-Buhari nomor 4 Kitab, Permulaan Wahyu Bab, Permulaan Wahyu Sahih Bukhari 4 Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, berkata. Bahwa telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah, berkata. Telah menceritakan kepada kami Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Tentang firman Allah Ta'ala, Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah salallahu alaihi wassalam sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, Aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk mencontohkannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam menggerakkan kedua bibirnya. Dan berkata Said, Dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk mencontohkannya sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan kedua bibirnya. Lalu ia menggerakkan kedua bibirnya, Maka turunlah firman Allah Ta'ala, Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya Allah mengumpulkannya di dalam dadamu untuk dihafalkan, dan kemudian kamu membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, dengarkanlah dan diamlah. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sejak saat itu bila Jibril datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril telah pergi, maka Nabi salallahu alaihi wassalam membacakannya kepada para sahabat sebagaimana Jibril membacakannya kepada beliau. Terima kasih telah menonton!